Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul sudah dua kali nikah Yunisara tersipu malu akui cuma rasakan hal ini saat bersama Rapi Ahmad sudah dua kali bina rumah tangga Yunisara malu-malu akui cuma rasakan ini saat jalin asmara dengan Rapi Ahmad ketika masih berpacaran dengan Rapi Ahmad Yunisara mengaku bahwa suami Nagita Slapina itu dulunya seorang yang cukup posesif hubungan asmara Rapi Ahmad dan Yunisara sempat menuai pro dan kontra lantaran keduanya memiliki beda usia 14 tahun meski Yunisara pacari Rapi Ahmad yang berstatus berondong hubungan asmara keduanya bertahan 4 tahun lamanya lama berpisah Rapi Ahmad pun kini sudah menikah dengan Nagita Slapina sedangkan Yuni masih memilih sendiri jika dulu Yuni terlihat serius dan dewasa ketika menjalani hubungan dengan Rafi hal tersebut malah berbanding terbalik dengan Rafi sebab ia mengaku jika dirinya mabuk ke payang ketika menjalani hubungannya dengan Yuni Rafi dan Nagita tampak menggelar sebuah acara untuk merayakan anipersari pernikahan mereka yang ke 6 tahun siapa sangka Rafi malah diminta oleh Gading dan Astrid Tiar selaku pembawa acara untuk membeberkan alasan putus dengan Yunisara dan Laudia Sintiabela tanpa basa-basi, Rafi Ahmad menjawab bahwa penyebab putusnya hubungannya dengan Yuni lantaran perbedaan usia mendengar hal itu Astrid malah tak percaya lantaran Rafi dan Yuni cukup lama berpacaran bahkan Astrid sampai menuding Rafi hanya main-main saat berpacaran dengan Yuni Syara obah dituding hanya iseng menjalani hubungan dengan Yuni Rafi pun meluruskan perkataannya Yuni Syara mengaku sempat lost kontak dengan Aril Lasso gara-gara Rafi Ahmad seperti yang diketahui Yuni Syara pernah menjalin hubungan dengan artis dan presenter Rafi Ahmad meski telah lama kandas dan mantan kekasihnya itu telah berkeluarga masa lalu mereka masih kerap diungkit namun Yuni Syara kini sudah bisa menjawab sampai perihal masa lalunya dengan Rafi Ahmad seperti saat dirinya ditanyai oleh musisi Aril Lasso soal gaya berpacarannya dengan Rafi Ahmad saat itu pembicaraan diawali ketika Aril Lasso menceritakan pernah putus komunikasi dengan Yuni Syara putusnya komunikasi dengan Yuni Syara tersebut bersama dengan dirinya mulai berpacaran dengan Rafi Ahmad Yuni Syara mengaku saat itu dirinya harus memilih untuk memutus kontak dengan beberapa teman-teman prianya hal itu dilakukan Yuni Syara demi menjaga hubungannya dengan Rafi Ahmad Yuni kemudian menjelaskan jika memang ada perbedaan gaya hubungan antara Rafi dan mantan suaminya terdahulu oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai kita mulai di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Testament Terima kasih telah menonton Terima kasih Hey